Oke halo semuanya, welcome back to William Mertanto YouTube channel Sudah lama gak pake opening itu ya Dan kali ini saya akan membuat video yang mana sudah pernah janjiin di salah satu video outlook Yaitu pembahasan khusus untuk saham-saham yang mengalami aturan full call auction Jadi ini aturan dari bursa yang kalau gak salah itu 25 Maret 2024 mulai dijalani Dimana jadi harga saham yang kena notasi khusus itu akan dikenakan sistem option perdagangannya Cuman manual protes yang cukup banyak karena tidak transparan gitu ya Disebutnya, itu memang keributan yang sampai sekarang masih ada Dan saya bikin video ini tidak dengan maksud untuk membela bursa Jadi ini adalah untuk menyampaikan pendapat dan penilaian pribadi Sekaligus kalau bisa, saya ingin mencoba mencarikan atau menyebagikan sebuah solusi Untuk anda yang masih stay di pasar saham Karena kan sejak adanya RCA ini, ya kita sebutnya RCA ke depannya Adanya RCA ini kan katanya banyak trader saham tuh yang kabur Itu dari saham dan pindah ke instrumen investasi lain Salah satu yang paling ngetrend karena 2024 ini lagi naik adalah kripto Jadi video ini display mana tadi satu, gak ngebelain bursa Kedua, tidak sedang membunjuk anda untuk stay di saham At the end, anda yang akan adaptasi Mau stay di saham boleh, mau tinggalin saham juga terserah Nah itu adalah bentuk adaptasi Cuman, kalau misalnya kita pikir secara general Apa yang terjadi di bursa adalah regulasi Saat ini kan, kita gak pernah tahu di instrumen investasi yang lain Nanti ada hal-hal yang serupa atau enggak Jadi kalau saya pribadi, saya pilih untuk adaptasinya dengan coba pelajarin dulu posisi yang sekarang ada Gak buru-buru kabur, kalau masih bisa dicari kelasnya, kenapa enggak gitu kan Nah terus, saya juga, seperti yang saya bilang di awal Gak ada urusan penggunaan bursa, karena buat apa? Dulu bursa tutup kode broker, saya juga repot Sudah tahu pandemologi, buku saya yang kedua Sempat bestseller, itu di-stop sama Alexmedia Alasannya bener-bener kode broker Saya jujur sempat kecewa juga Saya tempat protes, saya bilang Buku itu kan gak bahas kode broker doang Capupannya sangat luas Bahkan get over pun masih bisa kelihatan gitu Tapi ya kenapa juga ngomongnya ke editor Dia tidak bisa decision maker Terima aja, tapi mana tahu selang berapa bulan Diajakin cetak ulang gitu Jadi saya gak ada alasan ngebelahin bursa Karena pernah nge-repotin saya juga Nah, kita langsung aja Saya mau kasih lihat juga bahwa sebenarnya saya udah pernah Sampaiin ini Di Stockbit ya, akun saya ini Sebenarnya saya udah nemu komen yang cukup bagus Dari akun namanya Taumar ini ya Yang lagi saya sorot nih Jadi Dia tuh orang Kalau menurut saya orangnya pintar Dia bilang bahwa Notasi khusus adalah peringatan bahwa kondisi saham Sedang tidak beres Ngapain kita milih saham yang busuk gitu Itu sebenarnya udah sebuah solusi Yang saya sendiri pun mikir memang sebaiknya begitu Jadi FCA itu kan sebuah peringatan ya Bahwa ada saham yang gak bagus Yang mesti dihindari atau diwaspadai Tapi kok bisa masuk bursa Ya gitu lah namanya juga IPO Dan kita tahu bursa itu kan dari sisi bisnis Memang menerima IPO Dan Ada pendapatan dari Transaksi gitu kan Dari masing-masing anggota bursa Jadi Kalau misalnya kemarin tuh Ada salah satu protes yang masuk adalah Harusnya saham-saham IPO dari awal Dijegal Kalau menurut saya Dari sisi pelaku usaha Gak mungkin dijegal Lagipula banyak triknya kok Kalau IPO itu misalnya Kayak Pas ngajuin mau IPO Itu pas laporan keuangan lagi bagus-bagusnya Otomatis Lolos Gitu lah Karena pada saat itu Impression pertamanya Sebelum masuk bursa adalah bagus Kalau udah kayak gitu Gimana mau disaring Gitu kan Ada juga kemungkinan Memang dari awal Belum kepikiran Untuk melakukan Penyaringan gitu ya Jadi otomatis Yang IPO itu akan tetap ada Tapi Setelah belakang ketang Ada yang gak benernya Ya kena aturan FCA ini Ini memang resiponya sih Nah jadi komen dari Taumar ini Sebenarnya bagian sininya Saya bilang sangat bagus Gitu Kalau yang berikutnya adalah Pendapatnya pribadi Bahwa Market to supply demand Jadi Kalau banyak yang beli Harga naik Kalau gak ada yang beli Ya meskipun harga satu Gak bakal laku Ada benernya juga Di bawahnya Ada yang bilang Belajar jadi orang Jangan jadi orang lugu Menarik nih Jadi Kalau kena aturan yang mengganggu Mesti pesimis aja gitu ya Bukan nyari celah Terus nyari celah Dibilang melugu Ya kira-kira kayak begitu Sebenarnya itu adalah Salah satu Solusi yang menurut saya Juga sudah menyelesaikan Yaitu kalau misalnya Kita ketemu saham Yang ada notasi khusus Ya hindari Gitu Memang bermasalah disini adalah Komplen terbanyak Itu terjadi karena Yang komplen adalah Orang-orang yang udah pegang saham Terlanjur dan nyangkut Karena FCA Gak bisa keluar Gitu Salah satunya Yang Nyampe ke saya Keluhannya itu WSBP Jadi udah pegang WSBP Dari IPO Gak pernah naik Ya kan Terus Turun terus sampai Kocap ada Sampai 50 maksudnya Terus kalau gak salah Ada PKPU Ya pokoknya ada kasus apa Itu kena suspend Begitu suspend buka FCA Jeblok Gitu kan Jadi Yang beli WSBP Dari IPO itu Kalau Protes sama FCA ini Sangat bisa dimaklumin Karena kalau Saya ngomong secara netral Memang Dua sisi ya Tadi Kalau sebagai pelaku Usaha Saya menilai Yang dilakukan oleh Bursa Itu masih ada benarnya Dimana aspek Perlindungannya Ditunjukkan dengan Memberikan saham-saham Yang bernotasi khusus Dan yang bernotasi khusus itu Dikasih Perdagangan yang memang Bikin orang gak minat Gitu Tapi Ini Menyulitkan bagian Terlanjur nyangkut di dalam Akhirnya Mau exit pun gak bisa Ya Kecewa Apalagi Kalaupun exitnya di harga 1 Itu Sedih banget Istilahnya Kalau punya Berapa ribu lot Juga Jadi dikali 1 Gitu kan Kali 100 perak Karena 1 lot 100 lembar Itu uangnya udah Setara 99,99% Ruginya ya Kalau dulu saya masih bilang Dengan harga terendah 50 itu Loss 99,99% Itu gak bisa Ini jadi bisa sekarang Jadi memang Bagian yang ini Agak disayangkan Tentunya kita harapkan Ada adjustment ya Namanya juga bisnis Kan kalau misalnya Bursa bikin regulasi Yang malah backfire Bikin orang benar-benar Tinggalin market Saya rasa Akan ada adjustment Kebetulan Se-video ini saya buat Berarti tanggal 11 April 2024 Ada beberapa saham Yang udah lepas Dari notasi khusus Jadi Kayak saham Cegas Kalau gak salah Waktu itu sudah Lepas dari notasi khusus Sudah bisa Perdagangkan normal Jadi kan ini Bentuk bahwa Yang namanya Adjustment tuh Bisa ada ya Istilahnya Kalau dari emitannya Sendiri juga Tobat gitu Jadi dia Tidak menuhi Kondisi untuk Notasi khusus Bisa kembali normal Dan harganya Naik mendadak Jadi saya rasa Dinamikanya akan Seperti ini Saham-saham yang gak beres Emitannya akan dihukum Dengan menggunakan FCA Kalau sudah bisa Dibenerin Lepas dari FCA Ya boleh tenang Jadi saya rasa Malah akan ada waktunya Saham-saham FCA Di harga 1 Banyak peminatnya Gitu kan Karena Di harga 1 Kedua itu Cuannya langsung Beger Ya itu adalah Kondisi yang saya sendiri Akan perhatiin Nanti ke depannya Nah Jadi buat anda Yang masih khawatir Dengan Ini Notasi khusus Saya Tampilin aja Dari website bursa Apa aja sih Yang bikin notasi khusus Itu bisa ada Jadi pertama Harga 6 bulan terakhir Di bawah 51 Jadi saham-saham 50 Atau mengucap Itu udah pasti Kena notasi khusus Dari harga Nah pulang keuangan Tidak menyatakan Pendapat Jadi gak ada Disclevernya Ini mungkin Saya kurang ngerti ya Karena saya jangan Berhatiin Nah pulang keuangan Terus Tidak membukukan Pendapatan Atau tidak terdapat Perubahan Pendapatan Padahal lakukan keuangan Ini memang Cukup bahaya Biasanya yang manipulasi-manipulasi Begini ke jalannya Terus Jadi itu Sudah aspek fundamental Terus Perusahaan Merupakan Perusahaan tambang Minerva Perusahaan yang belum Memperoleh pendapatan Dari core business Hingga tahun keempat Sejak kerja Tati bursa Terus Memiliki ekuitas negatif Ini saya pribadi Malah suka banget Aturan ini Gak lakin karena Emitan yang ekuitasnya negatif Berarti Modal aja gak ada Ya sangat bahaya Gitu ya Kalau gak kena FCA Ya bisa aja Dari listing juga Bangkut juga bisa Terus Tidak menai percataan Terdapat Tetap tercatat Terkait Saham free float Ini saya pribadi Juga setuju Dengan aturan yang ini Karena kalau free float Gak terpenuhi Cuma aja saham gak lipit Digoreng gampang Ngejebak orang juga gampang Akan jadi saham yang gampang beli Gak bisa jualan Gampang masuk Terus memiliki likiditas rendah Ya ini Likiditas rendah Itu Variatif sih Masih-masih saham Terus tercatat dalam kondisi PKPU Lagi ada masalah Kontribusi pendapatan materialnya Sama PKPU juga Dikarenakan penghentian sementara Selama lebih dari 1 hari bursa Jadi kalau udah Kena suspeng Lebih dari 1 hari Dan gak ada penjelasan Biasanya kalau suspeng Bursa minta penjelasan Tapi dari emiten Gak ngasih Itu kena FCA Dan kondisi lain Tetapkan oleh bursa Nah ini yang memang Biasanya Yang kemarin jadi keributan Kondisi lain Jadi Kondisi lain Kalau misalnya Dari 10 yang tadi Tiba-tiba muncul Terus saham yang tadinya aman Tiba-tiba FCA gimana Ya itu Tadi saya bilang Memang Kita harapkan ada adjustment Kalau sampai backfire kan Bursa juga rugi Kalau sampai ditingkatin Nama investornya kan Ya itu memang Kita harapkan sih Gak sampai ada Aturan-aturan yang aneh-aneh lagi Kedepannya Tapi sejauh yang Sudah berjalan sih Menurut saya Memang ada bagian yang Menunjukkan pelindungannya Ya saya bicara tadi kan Kenapa saya komentarin Karena secara pengalaman aja Memang saham-saham Yang layak invest Mau itu midterm Ataupun apalagi longterm Memang tidak boleh Kena kondisi yang kayak begitu Itu gak aman Buat investornya juga Tapi kalau untuk trader Ya butuh-gak butuh Sebenarnya kan Jadi Itu yang mesti anda perhatiin Kedepannya kira-kira Kondisi apa lagi Yang bikin emiten Terlihat nakal Pasti ada contoh-contohnya Nanti Kedepannya Anda akan lihat Saham-saham yang kena FCA Nanti apa lagi Pelajarin alasannya Dan kedepannya Cari aja yang benar-benar Bisa aman Mungkin yang jadi masalah Kedepannya adalah Kalau cari yang aman Naiknya lambat pak Ya itu resiko Tapi kan Gak selalu ya Kalau misalnya dengan Saham yang kena FCA ini Sebentar Saya mau kasih lihat Saat ini aja Ada 217 saham Kalau kita ambil Sampai akhir ya Itu sudah ngurangin Cukup banyak Dan membuat Saham-saham yang Kondisi aman Itu Jadi lebih sedikit Let's say Kembali ke kondisi market Beberapa tahun yang lalu Sebenarnya kan Lebih terfokus Otomatis kan Orang-orang yang masih Bertahan di market Akan tradingnya Saham-saham lebih aman Sehingga Kesan lambat itu Satu hari bisa hilang Karena Fokus pasar sudah berubah Pada saat itu Sudah ada Adaptasi dari pelaku pasar Jadi gak semua yang Kondisi atau resiko Yang Anda pikirkan saat ini Akan berlaku terus Bisa ada perubahan Karena pelaku pasar Pasti membuat respon Termasuk kita dan saya Gitu ya Karena aturnya FCA itu Jadi gak selamanya akan Oh cari aman Pasti lambat Atau kalau mau aman Cuma boleh invest BCA Siapa bilang BCA the best kan banyak Yang bisa Sebenarnya bisa lebih bagus Atau sama bagusnya Dan ada juga Saham-saham cyclical Yang mungkin kalau Anda mainin Mainin Trading Atau investasikan Itu mungkin kesannya Kayak Kripto saat ini Yang lagi dikasih teori Super cycle Empat tahun sekali Sedangkan sama lah Ada yang satu tahun sekali Ada yang Loncat gitu kan Jadi Sebenarnya kalau kita Lihat secara general Gak langsung kita Protes Itu sebenarnya Masih banyak Sisi positif Yang bisa kita ambil Tugas kita Cuma satu Jangan sampai Kena dari aturan tersebut Jangan sampai Kena dari Atau menjadi bagian Dari yang dianggap Melanggar Itu aja Kalau bisa aman Di bagian situ Sebenarnya aturan ini Tidak ada artinya Ibaratnya yang memang Invest atau tradingnya Di saham-saham Yang terkategori aman FCA itu Tidak jadi masalah Buat mereka Memang masalah utama Adalah yang sudah Punya Sudah terlanjur Nyangkut Tidak bisa exit Itu memang Di bagian ini Mas Saya pun Tidak bisa Ngomong apa-apa Anda yang mesti Coba cari cara Gimana bisa exit Secepatnya Atau berharap Emitannya Topat Diperbaiki Lalu lepas dari Notasi khusus Dan naiklah Segila-gilanya Kembali ke Perdagangan yang normal Kira-kira kayak gitu Jadi kesimpulannya aja Saya cuma Mau bilang bahwa Sebenarnya Ini gak 100% Jadi masalah ya Dan Sebenarnya kemarin juga Seperti tanya media juga Apakah transaksi Jadi sepi gara-gara ini Saya bilang gak juga Sebelah dari nilai transaksi Masih aman sebenarnya Cuman Kalau respon negatif Karena unsur Tidak transparan itu Saya setuju Kita memang mengharapkan Nanti ada perubahan Tapi kalau misalnya Belum ada juga Ya kita yang Mesti belajar sendiri Ibaratnya Kalau kita lagi Di satu alam Mempertahankan hidup Kan kita yang harus Adaptasi Kalau kita cuma Milih untuk protes Lalu Marah Kecewa Ya itu juga Bukan adaptasi Tapi adaptasi yang Sebenarnya gak membangun Diri kita Saya kemarin juga Sempat ngobrol Sama teman saya Ngajakin saya Pindah ke kripto Kenapa saya gak mau Saya bilang Satu saya gak Gak paham kripto ya Kedua Kalau misalnya Tiba-tiba di kripto Ada aturan yang sejenis Sama FCA ini Apakah pilihannya Kabur lagi Kalau kita kabur-kabur terus Walaupun itu adalah adaptasi At the end Kitanya gak bisa maju Kitanya yang gak kuat Gak ada survival Gak ada skill Untuk survive-nya Dikit-dikit Kabur Dikit-dikit kabur Buat apa Kalau misalnya Memang benar-benar Dan gak ada jalan Baru kabur Ya ayo Tapi kalau masih bisa Kenapa enggak Saya memang stay di saham Karena Itu adalah sesuatu Atau instrument investasi Yang paling saya pahamin Saya udah 11 tahun Di situ kan Saat video ini saya buat Saya udah 11 tahun Di market Ya sayangnya Pede Untuk stay di sini Karena menurut saya Gak jadi masalah Gitu Bagaimana dengan Anda Ya itu nanti Anda Yang akan pelajari Pokoknya saran saya Coba pelajari dulu Kondisinya Coba cari apakah Ada hal-hal Yang masih bisa Menjadi alasan Buat Anda Untuk stay di market Kalau misalnya Udah gak ada Ya udah feel free Untuk milih apapun Yang Anda mau Namanya juga instrument investasi Selama itu Memberikan keuntungan Gak melanggar hukum Terus Bisa dijual kembali Aman secara likuiditas Dan tidak ada Skem Di antara Baik itu Kalau yang sama Emitten ya Tapi kalau instrument investasi Yang lain Saya gak tau namanya Apa pokoknya Untuk lainnya gitu ya Kalau gak ada Skemnya sama sekali Itu sudah aman Buat dijalanin Yang penting Anda juga nyaman Berakhir dengan cuan Itu adalah jalan yang tepat Gitu kan Jadi kira-kira Seperti itu aja Semoga masih pada semangat Dan Kita ketemu lagi Pada vlog selanjutnya Silahkan like and dislike Sebagai respon Anda terhadap video ini See you again Selamat menikmati Selamat menikmati